Di mana ada tempat keramaian dan disitulah potensi adanya pencopet, bukan di tempat umum saja, kadangkala di dalam bus ada copetnya juga, tidak sedikit penumpang bus menjadi korbannya, terutama bagi anda yang sering menggunakan bus di kelas tarif biasa atau kelas ekonomi, sebab pencopet akan lebih leluasa dalam beraksi. Maka sangat penting bagi anda yang sering melakukan perjalanan dengan menggunakan bus untuk mengetahui tanda-tanda ataupun kode yang diberikan oleh supir maupun kondektur. Dan oleh karenanya pada kesempatan kali ini, kita akan membahas inilah tujuh ataupun kode kalau bus yang anda tumpangi ada pencopetnya. Menyetir Jigjak Di awal pembahasan kita terkait cara menyetir supir bus, jika arus lalu lintas terlihat normal namun supir bus menyetir secara jigjak ataupun goyang kanan-kiri, hal tersebut menjadi pertanda bahwa anda harus hati-hati dengan barang bawaan anda. Hal tersebut bisa jadi bahwa supir sedang memperingatkan adanya pencopet dalam bus. Hal tersebut merupakan salah satu cara membangunkan penumpang atau tetap terjaga, guys. Info Pengumuman Selanjutnya pengumuman dari kondektur atau supir bus. Jika anda mendengar kondektur atau supir bus memberikan pengumuman kepada penumpang untuk berhati-hati menjaga barang bawaan dan melarang tidur, hal itu menjadi pertanda bahwa akan ada pencopet yang naik bus ataupun sedang ada pencopet dalam bus yang sedang anda naiki. Selain sebagai kode, hal ini juga dilakukan sebagai pengingat atau penegasan kepada penumpang supaya lebih berhati-hati lagi atas barang bawaan anda. Membunyikan Klakson Perjalanan dengan menggunakan bus yang nyaman dan tidak berisik memang menjadi idaman setiap orang karena bisa memanfaatkan waktu istirahat secara maksimal selama perjalanan. Namun hal ini kurang rekomendasi bagi anda yang hendak menggunakan bus dengan layanan kelas ekonomi. Ketika anda tertidur pulas, bisa jadi potensi ataupun peluang aksi pencopet terhadap barang bawaan anda. Secara manusiawi, ketika capek pasti dengan sendirinya mata akan tertidur. Namun para supir akan mengupayakan secara maksimal untuk para penumpangnya. Seperti adanya pencopet dalam bus, supir kadang akan sering membunyikan klakson bus padahal aru selalu lintas terbilang normal. Hal ini merupakan kode atau membuat anda tetap terjaga guys. Lampu Kabin Menyala Menyalakan semua lampu dalam kabin bus baik siang maupun malam merupakan salah satu kode dari kru bus bahwa ada pencopet yang sedang menyamar jadi penumpang di antara anda. Mengingat sang supir hanya bisa memberikan tanda ataupun kode tersebut dan tidak akan memberi tahu ke penumpang secara terang-terangan. Sebab jika supir nekat memberi tahu ke penumpang bahwa dalam bus ada pencopet secara terang-terangan akan membahayakan keselamatannya. Jadi pastikan anda harus tetap hati-hati di setiap melakukan perjalanan anda guys. Rem Mendadak Jika driver bus mengerem mendadak padahal jalanan aman-aman saja, hal tersebut bisa jadi pertanda anda harus lebih berhati-hati lagi. Rem Mendadak ketika jalanan lancar merupakan salah satu tanda bahwa dalam bus ada pencopet yang seolah-olah menjadi penumpang biasa. Hal ini dilakukan agar anda lebih hati-hati dan membuat penumpang tetap terjaga ataupun tidak tertidur. Karena apabila anda tertidur pulas, bisa jadi salah satu barang berharga anda akan pindah di tangan pencopet. Putar musik secara keras Putar musik dengan audio yang keras oleh kondektur maupun supir bus menjadi singal ataupun tanda bahwa ada pencopet di tengah-tengah penumpang. Musik yang diputar dengan suara keras tersebut bertujuan agar penumpang tetap terjaga dan tidak tertidur, sehingga bisa tetap waspada jika ada aksi pencopetan guys. Selain keenam hal tersebut, sebaiknya anda harus lebih hati-hati juga jika ada penumpang yang hobi pindah tempat duduk sejak naik ke dalam bus. Karena pada dasarnya bus dengan kelas layanan ekonomi memiliki kursi yang tidak tetap, jadi penumpang bisa milih kursi mana yang sekiranya pengen dia duduki. Berbeda dengan bus kelas non-ekonomi yang sudah tertera jelas nomor kursi yang akan kita duduki. Penumpang yang hobi pindah tempat duduk bisa saja sedang menentukan target dan menyusun strategi sampai menemukan posisi yang nyaman buat nyopet. Biasanya pencopet akan meletakkan tas ransel di dada untuk menutupi tangan jahilnya. Saat berpindah tempat, sesekali tangannya akan bersembunyi di balik tas akan beraksi. Saat melihat ada penumpang yang hobi pindah-pindah tempat, pakai topi, masker, dan menggendong tas di dada, sebaiknya Anda waspada, jangan tidur, dan tetap memantau gerak-geriknya guys. Oke guys, itulah beberapa hal yang sekiranya perlu Anda tahu ataupun waspadai saat hendak naik bus terutama, bus kelas ekonomi, dan bagi Anda yang sering melakukan perjalanan di malam hari. Kalau ada yang pengen ditambahkan, silakan tulis di kolom komentar video ini. Kalau suka videonya, silakan di-share, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video guys.